Perusahaan daerah Airbinum Perumdam Tirtamayang Kota Jambi berhasil menembus jumlah 100 ribu sambungan pelanggan. Dengan capaian ini secara otomatis Perumdam Tirtamayang menjadi salah satu BUMD Airbinum kategori besar di Indonesia. Menurut Direktur Utama Tirtamayang Dwi Kiryantara, capaian ini patut disyukuri dan disambut sukacita oleh masyarakat Kota Jambi. Pada tahun 2023 ini, dari 440 BUMD Airbinum PDAM yang ada di seluruh Indonesia, baru 29 BUMD yang memiliki jumlah pelanggan di atas 100 ribu sambungan, yaitu yang dikategorikan sebagai BUMD Airbinum Besar. Tirtamaya menjadi BUMD ke-30 menembus angka ini. 100 ribu sambungan pelanggan ini, setara dengan pelayanan ke-30 menembus angka ini. Tertulah maka pada hari ini kita laksanakan perayaan peresmiannya pelanggan 100 ribu dan 100 ribu sambungan ini di Ketit 37, kelurahan Sipang Rimbo, Jambi. Tirtamayang Dwi Kiryantara, capaian ini tentunya patut kita syukuri dan disambut sukacita oleh seluruh masyarakat. 100 ribu sambungan pelanggan ini, setara dengan pelayanan untuk 500 ribu jiwa warga Kota Jambi, atau sebesar 80 persen capungan pelayanan dari total jumlah pelanggan. Selain itu, Dwi Kiryantara mengatakan berdasarkan jumlah sambungan pelanggan, BUMD Airbinum dibagi tiga kategori, yaitu kecil kurang dari 30 ribu sambungan pelanggan, sedang antara 30 ribu sampai 100 ribu, dan besar di atas 100 ribu sambungan pelanggan. Tirtamayang baru saja hijrah dari kategori sedang menjadi besar. Sementara itu, Dwi Kiryantara menyebutkan ini adalah persembahan kado 100 ribu pelanggan kepada Bapak Sarifasa menjelang akhir masa jabatan beliau sebagai wali Kota Jambi, agar menjadi rekam jejak kemajuan yang nyata dalam sejarah pembangunan Kota Jambi. Erusa Putra, JAK TV melaporkan.